halo assalamualaikum jumpa lagi di dapur eka di video kali ini aku bakalan share lagi resep kue kering yang bentuknya tuh lucu banget ini dibikin tanpa cetakan ya temen-temen cuman pakai sendok aja jadinya unik banget renyah dan rasanya pastinya enak nah yang penasaran yuk langsung aja kita bikin sama-sama Oke untuk langkah yang pertama siapkan wadah masukkan 190 gram margarin bisa dicampur juga menggunakan butter supaya lebih wangi ya teman-teman kemudian masukkan juga 80 gram gula halus lanjut ini akan kita aduk disini mengaduknya cuman pakai wixer aja seperti ini ya jadi kue ini bisa kita bikin tanpa mixer pastinya lebih simple dan ini cukup kita aduk-aduk aja seperti ini hingga semuanya tercampur rata dan teksturnya itu lebih lembut ya teman-teman Hai nah oke kira-kira teksturnya seperti ini ya ini udah cukup selanjutnya tambahkan dengan satu butir kuning telur aduk lagi hingga semuanya rata nah jika udah rata seperti ini lanjut kita akan masukkan untuk tepungnya disini saya pakai 40 gram tepung maizena 80 gram susu bubuk kita akan masukkan untuk tepungnya ini sambil diayak ya teman-teman supaya teksturnya lebih halus lanjut tambahkan juga dengan 250 gram tepung terigu protein rendah saya pakai kunci biru sincer jika sudah masuk semuanya disini kita akan adukkan lagi menggunakan spatula seperti ini hingga tercampur ya teman-teman nah jika teksturnya itu udah tercampur seperti ini lanjut kita akan aduk menggunakan tangan supaya lebih rata ya kita akan aduk hingga adonannya ini bisa dibentuk nah jadi untuk teksturnya nanti seperti ini ya teman-teman ini tuh mudah banget untuk dibentuknya enggak terlalu lembek dan juga enggak terlalu keras ini udah pas banget langsung aja di sini saya akan bagi dua adonannya untuk yang satu bagian saya biarkan berwarna putih dan yang setengah bagian lagi akan saya tambahkan dengan dua sendok makan coklat bubuk kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur rata oh iya di sini saya juga tambahkan dengan pasta coklat ya teman-teman sekitar 1-2 tetes aja kalau teman-teman enggak punya juga enggak papa ya kalau enggak pakai lanjut kita aduk lagi hingga semuanya rata nah seperti ini cukup ya teman-teman ini siap untuk kita bentuk siapkan loyang disini saya alasi loyangnya menggunakan kertas roti ya supaya enggak lengket kemudian ambil secukupnya adonan seperti ini kemudian kita bentuk memanjang ini untuk adonan putihnya ya untuk besar kecilnya teman-teman bisa disesuaikan aja dengan selera selanjutnya saya akan bentuk memanjang seperti ini adonan warna coklat ya teman-teman kemudian kita akan satukan seperti ini ya sambil sedikit ditekan dan bagian ujungnya kita bikin agak runcing menyerupai daun untuk motifnya tinggal kita bentuk aja menggunakan sendok seperti ini nah hasilnya lucu banget ya gampang banget kita akan ulangi lagi kita akan dekatkan antara adonan putih dan juga adonan coklatnya kemudian kita tempelkan seperti ini bagian ujungnya kita bentuk runcing menyerupai daun jika sudah kita akan bentuk motifnya menggunakan sendok nah seperti ini ya teman-teman lakukan semuanya hingga adonannya habis nah ini dia setelah selesai semuanya saya cetak hasilnya kurang lebih menghasilkan dua loyang seperti ini ya ini siap untuk kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan oven di suhu 140 derajat api atas bawah dan ini langsung aja kita panggang dua loyang sekaligus nanti setelah 10 menit kita tukar posisi loyangnya ya dan kita akan lanjutkan hingga total waktunya sekitar 30 menit atau teman-teman bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini setelah 30 menit ini kuenya sudah matang langsung aja kita keluarkan dari oven hasilnya sepertinya teman-teman ini udah kering tinggal kita biarkan aja hingga dingin nah setelah dingin seperti ini tinggal kita kemas aja kita masukkan ke dalam toples kedap udara supaya lebih tahan lama ya teman-teman cookies ini rasanya enak banget rasanya tuh susunya beneran kerasa perpaduan dengan coklat sangat cocok sekali dan teksturnya juga renyah ya teman-teman nah oke sekian dulu video kali ini semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.